Polisi berhasil menyita 57 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi dari kelompok jaringan narkoba internasional di dua tempat berbeda, yakni di Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga masih menahan kapal pengangkut sabu di Pelabuhan Cirebon untuk penyelidikan lebih lanjut. Baris Krim Direkturat Narkoba Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang pengedar narkoba jaringan Malaysia, Tiongkok, dan Iran di dua lokasi berbeda. Selain ketiga orang pengedar itu, polisi juga berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 11 kg senilai 20 miliar rupiah yang siap diedarkan ke wilayah Jakarta, Bogor, dan Makassar. Wakil Direktur Dirtipit Narkoba Mabes Polnugroho Aji mengatakan sabu yang disita didatangkan dari negeri Tiongkok dan Iran, serta Malaysia dengan menggunakan jalur laut dan masuk dari pelabuhan tikus yang tidak terpantau petugas. Ketiga pelaku sekaligus pengedar yang ditangkap adalah Bastian Malpinas, warga Bogor, Alex Musa, warga Cibinong, dan Hermin Zainal, warga Makassar. Polisi juga menetapkan tiga orang lagi yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Kesuksesan membongkar jaringan narkoba internasional bukan hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Polisi berhasil menggerebek gudang narkoba berupa sabu seberat 46 kg dan ratusan ribu butir pil ekstasi di Perumahan Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, kapal Bahari 1 yang mengangkut sabu dari Sumatera ke Cirebon juga masih ditahan di pelabuhan Cirebon untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pada penggerebekan itu, polisi menangkap beberapa bandar narkoba, yakni Muhammad Rizki, warga Kuningan, Jawa Barat, Fajar Priyono Susilo, warga Pademangan, Jakarta, Wulan Lestari, warga Kuningan, Jawa Barat, Riki Gunawan, warga Kepun Jeruk, Jakarta, Jusman, warga Kepulauan Meranti, dan Khairul Alfan, warga Cirebon. Warga setempat tak pernah curiga bila rumah Blok A Perumahan Citra Lestari yang disewa selama 2 minggu oleh para tersangka dipakai sebagai gudang penyimpanan narkoba skala besar. Para pengedar jaringan narkoba internasional ini dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Kontributor Berita 1, Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat.